Al-Fatihah Pertama Allah bagaimana dulu Terus langit dunia seperti apa Baru antum bisa bayangkan Bagaimana turunnya Allah baru antum gandengkan Dengan sepertiga malam terakhir Allah mudah melakukan berbagai kegiatan Dalam satu waktu Allah mudah setelah orang sholat Semua orang baca Al-Fatihah Dalam setiap waktu Allah menjawab Keperakatan mereka semuanya Makanya Allah mengatakan Jika Allah seorang mengatakan Alhamdulillah alamin Allah mengatakan Kali mengatakan Al-Rahman al-Rahim Kata Allah Setiap orang yang bicara gitu Allah balas Bahkan kata Nabi SAW Jika salah seorang dari kalian Sedang beri sholat Sebenarnya sedang berhadapan dengan Rabbnya Sementara orang sholat dalam satu waktu Berapa juta orang sholat Allah bisa jawab semua permintaan mereka Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu Demikian juga Allah mudah hisapnya Allah akan menghisap berapa miliar Entah triliun manusia Allah mudah Allah mudah menghisap apa? Mereka mudah bagi Allah Sebagaimana Allah beri rizki kepada mereka dalam satu waktu Allah pun turun Allah mau kasih dimensinya satu Itu gak usah kita pikirkan Ya ente pikirkan Pada sepertiga malam Ente bangun sholat malam Jangan ente bangun sepertiga malam Ini Allah lagi dimana ini Itu bukan tugas ente Di luar kemampuan ente Karena orang menggunakan akalnya Tidak pada tempatnya Ya Banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan Di luar daripada dalam antum Apalagi Bicara tentang Allah Sama dengan pertanyaan Ya ustaz kalau Allah di atas Berarti Allah membutuhkan tempat Ini juga pertanyaan yang Seorang yang Tidak bisa Mengagungkan Ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Nabi Begitu banyak Banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas Allah di langit Allah beristiwa di atas arsh Banyak sekali ayatnya Bahkan dalil bahwasannya Allah di atas Kata Ibn Al-Qayyim Bal-Alfani Ada dua ribu dalil Yang menunjukkan Allah berada di atas Fitrah juga demikian Menyatakan Allah berada di Di atas Ya Ada pun Meyakini bahwasannya Kalau di atas Berarti Allah butuh kepada Tempat Ya akhir Ya Sekarang saya tanya saya antum Langit dan bumi Besaran mana Langit atau bumi Langit Langit di atas Langit lebih besar daripada bumi Apakah orang mengatakan Langit menempati bumi Justru sebaliknya Orang mengatakan Bumi menempati apa Langit Di langit banyak Benda-benda Benda-benda langit Ada bumi Ada planet Ada matahari Ya akhir Langit di atas kita Langit tidak menempati apa Bumi Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar Allah maha Besar Terus Nt bilang Kalau Allah di atas Allah butuh tempat Gimana ceritanya Allah mengatakan La tudrikul abasar Wahuwa yudrikul abasar Tidak ada mata yang bisa Meliputi Allah Saking besarnya Allahu Akbar Allah maha Maha besar Ibn Abbas mengatakan Tidak langit dan bumi Di genggaman Kalian Kecuali seperti Tidak langit dan bumi Di genggaman Allah Kecuali seperti Biji sawi di genggaman kalian Artinya kita ini Makhluk alam sebenarnya Sangat kecil Dibandingkan Allah Kemudian kita bilang Kalau Allah di atas Berarti Allah butuh tempat Butuh yang di bawah Ini semua adalah Suudhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Langit di atas Tidak butuh kepada Yang di bawah Tidak menempati bumi Tidak ada tiang Bi'a goyri amadin tarawunaha Rafa'as samawati Bi'a goyri amadin tarawunaha Kata Allah Allah mengangkat langit Tanpa ada tiang Yang menyangganya Tidak ada Langit tidak Kalau bumi hancur Langit pun tidak akan Jatuh Tidak Kemudian kita berfikir Kalau Allah di atas Berarti Allah butuh tempat di bawah Gara-gara kita Akal kita tidak nyambung Akhirnya semua ayat kita tolak Oh bukan begitu Oh bukan begitu Ratusan delil Mengatakan Allah di atas Bukan begitu Di ta'wil Capek yang tiang ta'wil Tapi Al-Quran turun dari atas Terus maksudnya Allah tidak di atas Oh maksudnya begini Malaikat lapor ke atas Lapor kepada siapa Oh tidak tahu Lapor kepada siapa Amalan naik ke atas Oh ke atas Maksudnya kemana Bingung Allah turun ke langit bumi Kalau Allah turun ke langit bumi Berarti Allah di atas Allah tidak di atas Yang turun apa Rahmatnya Cuma rahmat Cuma sampai langit dunia Tidak sampai ke kita Ngapain Oh maksudnya Malaikat yang turun Kalau Malaikat yang turun Kenapa Allah berkata Hal mindain Siapa yang berdoa kepada aku Apa Malaikat berani Berkata demikian Siapa yang berani Minta kepada aku Ya akhirnya Orang akhirnya Kalau di ta'wil Seperti ini Pengagungan terhadap Allah kurang Coba kalau Antum yakin Allah turun Semangat bangun Semangat bangun Seingat Allah mendekat Kepada hamba-hambanya Semangat beribadah Tapi kalau sudah punya Subhat-subhat Ah enggak Enggak ada Repot Kena subhat semuanya Terima kasih Terima kasih.